Yang keempat, yang disambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Orsito, selalu perwakilan dari Wali Sandri Kepada beliau, waktu dan tempat akan bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Masyukurunillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Hadiratul muhtarumin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh binisepuh Para tokoh agama, yang kami hormati Yang kami hormati, Habib, Muqsin, Asgab Yang kami hormati, Bapak Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Kirohati Cabang Bujun Goro beserta rombongan Yang kami hormati Ustadz Jamaluddin Selaku Kepala TPK Bani Sulaiman Yang kami hormati Ustadz Abdul Jalil Selaku Kepala Diniah Bani Sulaiman Yang kami hormati Dewan Asatid dan Asatidah Semuanya baik TPK Bani Sulaiman Ataupun Madrasah Diniah Bani Sulaiman Yang kami hormati juga Dan yang kami hormati Semua Asatid Dari Kirohati yang hadir pada Kesempatan pagi ini Dan yang kami hormati Semua hadirin Wali Santri Yang hadir pada kesempatan pagi hari ini Dan yang kami banggakan Khotimin dan Khotimat Anak-anakku yang Menjadi kebanggaan bagi kita semua Monggo Kita sarang-sarang Mujudateng Rasulullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dining punopo Kita seduhyut Dipuntakdir Sakit ngerawi Acara Khotmil Quran Dan imtikan TPK Bani Sulaiman Kanti keadaan Sehat Walafiat Salawat Soho Salam Kita aturakan Duman Tengkantin Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam keluarga Sohabat Tabi'idlan Tabi'id tabi'idlan Baru kekasih Bapak Ibu Hadirin yang Kuloh hormati Bapak Ibu Ketika Jendengkan Mirsani Putra-putra Kadusnya Pasti ada rasa Bangga dan Ada rasa Terhari Panggapun Tengklo Niki Gampang Apa istilahnya Apa istilahnya Bahasanya Baper Jadi nih Cacanom Baperan saya itu Jadi ketika melihat Anak-anak yang Kadasnya Terhari Rasanya Ya seperti itu Kira-kira Itu adalah Luapan dari Kebahagiaan Bagi orang tua Yang Bisa Seperti ini Tentu Tidak luput dari Bimbingan Dan Ustaz Jamaludin Berserta Asatid Dan Asatid Semuanya Yang pada Selama ini Mendidik Anak-anak kami Menjadi Seperti ini Ini luar biasa Bramilo Kulom Mewakili Wali Santri Mungkin Kata yang Pantes Yang Kulau Cobarkan Namun Ucapan Terima kasih Yang Seribur Yang sebanyak-banyaknya Terima kasih Mungkin kami Tidak bisa Mengucap Memberikan Apapun Hanya sebuah doa Mudah-mudahan Semua guru-guru kita Guru Quran kita Semuanya Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimudahkan Di dalam Hal apapun Diberikan Kesehatan Dan diberikan Umum panjang Amin Amin Ya Rabbul Alamin Hadirin Yang Kulauh hormati Tentu Kami Mewakili Dari Wali Santri Pasti Anak-anak Singkadus Ngeteniki Lari-lari Ngetes Niki Mesti Kadangiku Ngemesno Gih Pak Ibu Gih Pasti Pasti Merasakan Kadang Gemesno Kadang Dengkelno Kadang Seperti itu Pasti Pramilong Ngeten Klo Nguhun Panggamutin Yang Sakadakadih Pun Amar Gih Namini Lari Terutama Keluarga Besar Bani Sulaiman Semuanya Mudah-mudahan Diberikan Kesehatan Panjang Umur Diberikan Ilmu Yang Bermanfaat Rizki Yang Barokah Amin Amin Terakhir Kulonjuwon Dungaipun Bapak Ibu Ustadz Ustadzah Semuanya Yang hadir Lebih-lebih Nanti Kulonjuwon Dungaipun Habib Muhsin Asagab Mudah-mudahan Putra Putri Kulos Doyo Menjadi Anak-anak Yang memang Betul-betul Menjadi Kebanggaan Kita Bersama Anak-anak Yang selalu Mencintai Al-Quran Amin Amin Kesalahan Kulonjuwon Agung Pang Ambutan Ingang Sa'kada Kadahipun Kulon Akhiri Billahi Taufiq Walidayah Wariduwa Walang Inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ambutan Yang kedua Akan Disampaikan Oleh Beliau Bapak Kiai Haji Muhtarob Selaku Koordinator Cabang Kiroati Kepada Beliau Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Walmursalin Sayyidina Wa maulana Wa habibina Muhammad Allahumma Assalamualaikum Muhammad Amma Ba'ad Yang kami Ta'zimkan Habib Muhsin Asgaf Para Alim Walulama Sesepuh Bini Sepuh Engkang Kaulah Hormati Bapak Ibu Kakak Adik Tamu Undangan Semuanya Yang berbahagia Yang saya Hormati Pula Wabil khusus Orang tua Wali Santri Khotimin Khotimat Yang amat Sangat Bahagia Hari ini Karena putra Dan putrinya Ikut Tampil Dalam Acara Khotaman Benar Benar Apa yang Disampaikan Oleh Wakil Dari Wali Santri Tadi Rasanya Haru Haru Bahagia Ya Karena Anak-anak Kita Yang dulunya Tidak ngerti A Tidak ngerti Bah Sampai Ngerti Ya Sampai Ngerti Al-Fatihah Sampai Doa-doa Hafal Sampai Guribnya Keterangannya Hafal Sampai Dengan Ilmu Tajwid Satu Buku Hafal Tanpa Melihat Itu Sungguh Luar Biasa Meski Ada Yang Kepleco Saya Pinjam Kalimat Dari Al-Wafa Wajih Gersih Istilahnya Kepleco Neku Gak Sol Solen Gak Urung Wayai Kulhu Wiskulhu Gak Jending Kepleco Tapi Terus Eleng Di Antara Anak-anak Ada yang Ingat Urung Wayai Ya Terus Kalau Ditanya Tadi Ada Doa Yang Bulet Tapi Akhirnya Bisa Juga Itu Namanya Ndredeg 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 Menakhir Diceluk Kiai Haji Masya Allah Kapan Aku Dinobatkan Menjadi Kiai Mohon Maaf Saya Bukan Kiai Saya Lebih Suka Diceluk Kang Tarom Kalau Di Desa Saya Di Dukuh Kelotok Sana Saya Terkenal Dibanggil Kang Tarom Atau Kak Tarom Ya Kiainya Di Sana Almarhum Kiai Abdurrohim Sekarang Diganti Kiai Nurhadi Yang Memimpin Sholat Jamaah Tetapi Di Sana Banyak Kiai Ya 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 Sudah Tua Sehingga Sakit Sakit Ya Kiai Ahmad Marsuki Itu Sakit Sakit Kiai Roshidi Juga Sakit 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 Ya Kiai Abdul Halim Ya Budranya Ya Abdurrohim Kalau Saya Cukup Kang Tarom Ngetan Nge Jeningan Mungkin Ketemu Kulo Kang Tarom Assalamualaikum Kang Tarom Insyaallah Saya Jawab Wa Alaikum Salam Ngetan Nge Bapak Ibu Mewakili Dari Koordinator Cabang Kiroati Bu Jonegoro Salam Dari Ustadz Haji Ahmad Samsuri Hasan Dan Kak Ibrahim Juga Pak Lustono Ada disini Ya Saya Dan Pak Lustono Itu Saya Bagian Angkat-angkat Buku Tepak Taya Bisa Gawin Ngarit Ngangkati Suket Angon Sapi Saya Ngangkat Buku Rodok Munggah Didi Ya Bisa Ngangkati Suket Ngangkati Teletong Sapi Anggir So Lepas Ngerit Ngerit Sapi Sapi Ini Yake Umah Kulone Gendis So Ya Tapi Saya Angkat Angkat Buku Kiro Ati Kaki Putra Nger Ngan Ngerit Pak Lustono Guru Ngerit Metodologi Ngerit Sampai Yang Pengen Dati Guru Mbak Ngerit Belajarnya Di Pak Lustono LPD Sama Pak Jamal Dulu Ya Nanti Mulai Dari Jinit 1 Sampai 6 Sampai Al-Quran Diajari Tajwit Warif Nanti Ditaskeh Oleh Pak Ahmad Samsuri Hasan Itu Pentaskeh Terus Kemudian Setelah Dinyatakan Lulus Baca Dan Lulus Simak Disekolahkan Di rumahnya Pak Lustono Nginep Dua Malam Tiga Hari Nah Itu Gurunya Guru Kiro Ngerit Buku Kiro Untuk Tepak Umay Cedek Pasar Wage Gawin Ngerit Ngerit Suket Saya Ngerit Buku Untuk Munggah Ditik Dera Jate Kiro Bapak Ibu Untuk Anak Anak Mungkin Sudah Dikasih Bocoran Sama Pak Jah Ada Tiga Pesannya Yaitah Lan Ada Berapa Tiga Simple Cukup Simple Tapi Menyeluruh Yang Yang Pertama Pesannya Yaitahlan Untuk Anak-anak Yang Sudah Khotam Dasar Ini Dasar Ya Jangan Dibilang Ini Sudah Lulus Terus Huri Sayonara Enggak Ini Awal Untuk Menapai Jalan Yang Lebih Tinggi Jenjang Pendidikan Ya Bila Perlu Nanti Dipondokkan Di Pesantren Ya Pertama Yaitahlan Pesan Ya Membaca Karena Sudah Lulus Khotam Kan Bisa Membaca Ya Membaca Al-Quran Setiap Hari Di Rumah Mocokoran Sabendino Eng Omai Dewi Dewi Ini Tugasnya Bapak Ibu Untuk Mengingatkan Mendampingi Putranya Bar Maghrib Ayo Matikan Televisi Matikan Silent HP Sampai Satu Jam Ambil Satu Jam Insya Allah Putran Insya Tiap Hari Insya Allah Tiap Bulan Satu Kali Khotam Setahun Rolas Kali Khotam Bapak Ibu Halo Bapak Ibu Mana Ibunya Wow Saya Rimpit Aku Iri Nengar Nengar Ani Putranya Ibunya Bapaknya Warnanya Kalem Indah Indah Sekali Ya Kalem Jumlah Kalem Api Dipandang Mata Itu Adem Itu Bu Adem Gak Mencolok Nah Kalau Mencolok Yang Kuning Dan Iju Itu Mencolok Gak Bapak Itu Biar Aja Yang Yang pertama Pertama Pesannya Yang Dahlan Membaca Al-Quran Setiap Dari Di Di Rumah Buk Om Yang Jangan Padang Pak Itu Lampu Tl2 Warn Meter atau lampu led ya itu sih padangnya listrik tapi padangnya hati insyaallah dengan sarana bacaan Al-Qur'annya Putra Nenjenen ngomong ya? karena nyetel tek ibaratnya TV karena nyetel Putra Nenjenen pun doa sebelum baca Quran doa setelah baca Quran ngomong ya? yang kedua pesannya Yai Tahlana dengarkan ya yang kedua taat kepada kedua orang tua dan guru taati ayah dan ibu papa dan mamamu harus ditaati ya siapa yang nge-manggil papa ya coba ada gak? mama ibu-ibu-ibu yang manggil ibu Alhamdulillah yaa yang kedua ini mamamu harus ditaati gak usum ya yang kedua ini jeluk ibu yang mbak sama yuk gak enak tau yuk tenang tau gak enak mbak kenak ya mak paling tidak ya yang nge-manggil mak yang kedua ini jeluk ibu yang mbak yang nge-manggil ibu yang nge-manggil ibu yang nge-manggil ibu yang mbak SMP ngacung astaghfirullahaladzim babon-babon lagi kotam tapi itu bangga bu jenang bangga ijek gelem nge-manggil itu termasuk suatu kebanggaan bagi orang tua anakku masih always SMP ijek gelem nge-manggil sampai kotam gitu ya taat kepada kedua orang tua dan guru mulai dari guru TK guru SD guru MI SMP MTS aliyah SMA SMK dan seterusnya sampai dosen sampai guru ngaji Kang Jamal guru etinea siapa? kepalanya tadi? Pak Abdul Jalil dan seterusnya keluarga besar Mbak Suleman ya itu guru-guru kita ditaati dihormati jangan dibedakan lah aku guru TK ya kok saya kewis mantan enggak ada mantan guru enggak ada ya kalau mantan lurah ada mohon maaf Pak lurah ya kalau mantan lurah ada mantan samat ada mantan presiden ada tapi kalau guru dan kiyai enggak ada naudubillah mantan luweh apek mantan korak daripada mantan guru kan ngonton ke? naudubillah jadi enggak ada mantan guru yang ketiga terakhir ini yang menyeluruh selalu berusaha berbuat baik kepada ya kepada siapapun selalu berusaha untuk berbuat baik berbuat baik itu menyeluruh kepada sesama manusia ya berbuat baik kepada lingkungan menjaga kebersihan ya jangan dikotori ya berbuat baik kepada binatang ya enggak boleh ya naik jengklong oleh tak tahu bolehnya naik jengklong ya atau laler tapi naik semua tojo itu termasuk berbuat baik kepada binatang ya berbuat baik kepada tanaman nah tanaman-tanaman bunga-bunga kasih rumah yang jenengan taman-taman yang indah bu ya bunga-bunga asli kalau ini kan kertas ini hanya palsu ini ya bunga yang asli ini kulah ini dijaga dirawat supaya tidak karena apa itu paru-paru ya bunga-bunga yang di sekitar rumah kita itu paru-paru untuk oksigen termasuk menjaga kelestarian hutan nah kebetulan pak lustono ini sing duwe hutan pak lustono ini pegawai kehutanan puju negoro nah gitu ya kalau saya pegawai SMP negeri satu kasiman tepak tahu naik jengklane buku tepak pak lustono guru neguru malahan gitu ya Kak Ibrahim sekretaris jadi lengkap ada pentasehnya pak mat yang mengganti burif atin almarhumah ya nanti kita baca fatih kaya untuk burif untuk yai al-wafa wajih yang membimbing kita dari ngersih yai dahlan pencetus dan penulis kiro ati untuk anak-anak kita dan semua guru-guru al-quran guru-guru beliau yai dahlan itu diantaran yang terkenal yang mentaseh kiro ati yaitu yai arwani kudus ya munggah yai munawir kerapyak Yogyakarta munggah ibadawi Mekah dan seterusnya sampai kancing nabi Muhammad s.a.w. Al-Fatihah wa'udhubillahimu'alaikum wa'alaikum 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 amin terima kasih ada informasi terbaru yang perlu saya sampaikan juga diketahui bahwa pusat Kiroati ada peluncuran lima pilar ya yang pertama namanya TPK pagi yang kedua namanya TPK sore yang sudah biasa itu kan TPK sore ya yang ketiga pra-PTPT yang keempat PT-PT yang kelima PKBM atau PKB TPK pagi adalah TPK yang sore yang dipagikan mengambil siswa pas umur tiga tahun Hai nah terus bagaimana Pak nanti paut Pak kalau jenengan percaya mempercayakan Pak Jamal Kang Jamal aku titip anakku umur rong tahun 10 hulan di daftar no kok pas hari tanggal kelahirannya dipanggil Pak Jamal masuk terus bingung anakku nek ngajitok nek gak tak kayak ITK insyaallah nek putra nenjen dengan pun cilid empat akan diajari ABCD dan seterusnya sehingga ketika gori pun nanti akan diajari tambahan satu plus satu dua dua plus satu tiga dan seterusnya dan seterusnya maka jangan khawatir bila mana putra nenjen dengan lulus kiro ati tidak bisa membaca tulis alfabet artinya jika jenen dengan mempercayakan Jamal pagi TPK pagi ngaji murni ya tidak ada majalah tidak ada macam-macam ya ngaji kiro ati niku tapi mungkin nek pun jilid sekawan diajari ABCD karena apa endingnya imtas imtihan akhir santri harus bisa baca ilmu tajwid ilmu tajwid itu tulisannya bahasa indonesia maka anak kiro ati juga bisa membaca bahasa indonesia ngerti nge nah apabila umur sudah TK umur 6 tahun telung tahun patang tahun limang tahun 6 tahun telung tahun kok urung khotam umpomo ngak mau Kang Jamal itu putra nenjen dengan dititip no Kang Jamal mulai umur telung tahun sampai 6 tahun ini mesti nek wes kudu TK tuh ya saat durung SD lah TK tau jenengan cabut boleh Kang Jamal anakku harpa sekolahnya TK timbang nangkene urungi so moco kok khawatir nek SD urungi so moco gak popo dicabut ngaji si neka rek sore makanya ada tpk pagi tpk sore sore nah terus piye pak tarom bayare tpk pagi tpk sore bayarnya satu umpomo mo naf bayare kisah ulan sewidak ewu otawa tiap hari bayar rong ewu ngateng Hai anakku ngajinnya pengpindu pak tarom esok ngaji sore ngaji bayar sewidak ewu Pak anakku ngajinnya sumpah aku waduh aku nak ngatero sobek sore aku kesel tak pengaji sumpah bapak tarom oleh tapi bayar ya tetap sewidak ewu sing sore nunut sing pokok esok paham paham nek sampai umur 6 tahun kok urungi so moco alfabet mergo jiliti lagi loro moco telung tahun lagi jilisi loro atau telurung papat berarti kan urung diwarekan jamal ABCD jenengan cabut boleh artak sekolah neteka umum silakan ngaji nekarek sore ngantek kota amateng yeh nah kemudian saya perlu jelaskan apakah SD itu merupakan prasarat harus punya ijazah TK ternyata tidak wajib artinya umpomo njenenganiku ogak di sekolah neteka putrani di SD tetap akan diterima ya karena paut dan TK adalah pendidikan luar sekolah ya diurusi oleh Dignas tapi tidak diwajibkan untuk prasarat menuju SD jadi umpomo njenenganiku putrani ogak sekolah TK tetap bisa diterima di MI atau SD maka nge terus TK dan SD itu sebetulnya ada dimana-mana ya ada TK bayangkara kalau di disa saya ada TK tunas bangsa dan seterusnya macam-macam namanya itu adalah pendidikan luar sekolah ngerti nge itu sih tidak wajib tapi umpomo njenengan pengen nyekolah neteka nge boten nopo nopo paham ngerti nge yang ketiga pra PT PT diharapkan putrani njenengan kuinko urung sampai SD itu bisa khotam mergau dimulai telung tahun tuh patang tahun limang tahun enam tahun itu diharapkan usia TK kecil harusnya sudah khotam ngerti nge nah setelah khotam nanti ada namanya pra PT PT dibimbing oleh guru-guru yang bersahadah terus moco Qur'an delok bin ador melihat sampai sembi awal 60 kali khotam setelah 60 kali khotaman baru nanti masuk PT 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 TK kuopo Petersku partng UANG OP lanjut teku Kopo Bastiti pasуска TPG program tasit Victor nyekwis lulus komuniki interpreted kit itu terus diwarai pra PT PT tutti terus путam suidak di settling 60 kali terus dilanjutkan ngapalono telung polos juz insyaallah nanti kalau kelas 1 sudah mulai kelas 1 SD loh ya bukan SMP seperti ini tadi ya kasep ini nanti kedepan bu nge ini program kedepan putranya sengjek cili-cili ayo saya tidak ngendon-ngendoni TK atau PAUT dengan kepingin nyekolah ke PAUT pengen nyekolah ke TK tapi percoyonek kan jaman nge monggo jadi tidak menggembosi TK, saya sendiri orang negara saya PNS guru agama di SMP Negeri Satu Kasiman, saya juga berkonfirmasi dengan kabit kepala bidang pendidikan TK PAUT Bujonegoro ternyata TK PAUT tidak wajib untuk memasuki SD maksudnya mau TK mau tidak TK monggo kanton penjenengan mau milih mau menyekolahkan jaman jaman 6 tahun dicabut di kaneng TK monggo ngajini karek sore monggo monggo itu dampingan sekolah pendameng yang namanya PKBM P itu pusat K itu kegiatan B itu belajar M itu masyarakat SD tapi dikelola oleh kita ada gurunya pelajarannya yang ngatur jamnya kita karena mendampingi menghafal Quran itu tadi jadi saya pengen SMP negeri apa iso apa MTS negeri apa iso ijah saya dari negara pak PKBM itu program dari Jakarta Surabaya pusatnya terus nanti tiap kabibatan ada pengurusnya yang ngurusi orang tidak gelap sekolah reguler SDM itu reguler mulai jam itu masuk jam rolas selagi mulai atau jam siji mulai tapi PKBM kita yang ngatur pembelajarannya tidak harus jam 7 sampai jam 12 karena apa ada program menghafalkan Al-Quran tapi diulang SD juga pelajarannya mungkin ramping tidak sebanyak yang reguler ngerti nge ijasahnya negeri ijasahnya dari negara bisa melanjutkan MTS negeri atau swasta bisa melanjutkan SMP negeri atau swasta terlalu panjang terlalu panjang saya menjelaskan nanti malah ya dengan bingung aku diwi bingung ya ngapunten yang kata yang penting 3 pesannya pertama apa nak membaca Al-Quran setiap hari di di rumah yang kedua taat kepada kedua orang tua dan guru yang ketiga selalu berusaha berbuat baik demikian yang bisa saya informasikan ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf terlalu panjang Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih